Peluhan anggota Polri dan TNI menunjukkan kebolehannya saat mengikuti pelatihan Safety Reading for Police. Pegiatan yang digelar oleh Polres Kebumen ini sengaja diperuntukkan bagi para anggota Polri dan TNI. Pelatihan dilaksanakan di halaman Stadion Chandra di Muka Kebumen selasa 7 Agustus 2018. Para peserta pelatihan akan mengikuti perlombaan bertajuk Bayangkara Motor Festival 2018 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018 di sirkuit Mijen, Semarang. Kasat lantas Polres Kebumen AKP Suryo mengatakan, kegiatan selain untuk menghadapi lomba Safety Reading for Police juga sebagai latihan kesiapan para anggota dalam memberikan himbawan keselamatan berkendara kepada masyarakat. Selain itu, juga sekaligus rangkaian hut Satlantas ke-63. Pelatihan akan berlangsung selama 3 hari. Ketujuan dari kegiatan ini adalah melatih keterampilan dari seluruh anggota, baik anggota Polri maupun TNI, agar nanti di lapangan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga nanti sebagai kesiapan anggota, di lamanan nanti memberikan himbawan kepada masyarakat, kita bisa memberikan contoh. Dalam perlombaan yang dimaksud, nantinya peserta dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas Polwan, kelas Perwira, kelas Babin Kamtipmas, dan kelas Campuran. Selain anggota Polri, diberlakukan juga perlombaan untuk personel TNI untuk masing-masing kabupaten. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.